Mayat tanpa identitas ditemukan di Jalan Bancong RT2 RW1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Rabu Siang. Mayat ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mulut di Lakban. Selain itu ditemukan pula beberapa luka dari tubuh korban. Mayat tanpa identitas ditemukan di kawasan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Rabu Siang. Mayat tersebut ditemukan dalam keadaan tangan terikat dan mulut di Lakban. Selain kondisi mulut di Lakban, mayat yang diketahui berjenis kelamin pria tersebut ditemukan luka-luka dan memar di sekujur tubuhnya. Polisi yang sampai di lokasi kejadian langsung melakukan identifikasi. Meski ditemukan luka memar di sekujur tubuh, namun petugas kepolisian belum bisa mengambil kesimpulan apa penyebab kematian korban. Untuk identifikasi lebih lanjut, korban dibawa ke rumah sakit Sartika Asih, Kota Bandung dan dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Selanjutnya, dalam posisi mulut di Lakban dan tangan di Lakban, posisi badan itu posisi mereng pada saat kita tunjukkan. Kemudian, korban ini sendiri sampai sejauh ini tidak memiliki identitas sama sekali, sementara kita keluarga korban juga kita belum mengetahui siapa dan dimananya. Untuk kelainan-kelainan fisik, luka terbuka tidak ada, hanya luka lebam, luka memar, baik pada bagian kaki sebelah kanan, bagian belakang telinga maupun di punggung belakang dan di bahu sebelah kanan. Cuma saya tidak berani untuk itu, cuma dilihat warga setelah tempat bukan, ternyata bukan, yaudah kalau misalkan sudah bukan warga saya, bilang ke orang-orang yang lewat, tolong kalau misalkan ini ada yang tahu keluarganya, tolong dihubungi, begitu saja. Cuma hanya menyaksikan bahkan, oh ini posisi ada seperti begini, memang sudah terikat, sudah begitu saja pokoknya. Cuma saya tidak berani, tolonglah ditutup saja, saya bilang begitu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV